Kalau ini buat singa depoknya agak gede, jumbo. Nah bentuk sih sama. Tadi kalau yang tadi, cara penggarapan atau menempelkan bahan. Ini caranya busa lempengan. Nanti kita disebit-sebit untuk dijadikan kepala singa depok. Sekarang saya mau mulain. Ini caranya. Ini alatnya pakenya ini cutter. Ini cutter ini. Biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bosku. Jumpa malam ya. Kalau pajak juga bos. Kita pagi ini bos. Ada di rumahnya seniman. Senimannya tukang bikin burok bos. Tukang bikin burok dan juga kadang ada lukisan-lukisan bos. Jadi kita rencana pagi ini mau mengambil gambar seniman kampung bos. Ini rumahnya bos. Rumahnya senimannya tuh. Sampai jumpa. Selamat malam. Kembali bagi ini. Selamat malam. kita punya skill jadi tanpa digambar terlebih dahulu langsung cutternya tuh bos langsung memotong gabus yang buat untuk kepala buruk itu namanya kepala apa itu namanya itu singa depok singa depok jenis binatang apa Pakarto kalau boleh tahu itu buat kepala ini semacamnya ini ada dua-dua macam ini buat dua rupa yang lagi dibuat itu kepala leah kalau kepala apa Pakarto kepala singa kalau leah tuh itu macamnya itu topeng balian itu yang itu apa namanya itu yang agak kayak model ada barunya kalau ini sih model singa jadi itu lagi dibuat itu kepala singa Pakarto Iya singa mau ini mangsa itu apa tuh namanya hijang dimulain cara untuk menghaluskan soalnya mau dikasih kulit bahan kenapa nggak pakai cetakan Pakarto bikin dengan kepalanya males kalau cetakan itu cukup cuma satu rupa kalau secara mendadakan tilingnya umpamanya bentuk naga jadi naga kepala naga kalau bikinnya kepala itu tawon jadinya kepala tawon kalau kalau pakai cetakan kalau kepala singa ya udah singa terus enggak ada ganti-gantinya udah janji bahan bentuk singa ngamuk mau mansa tuh singanya mulutnya mangap cuman belum ada gigi-giginya ini apa Kakarto masih polos soalnya mau dikasih bahan nih cuma ada bentuk mata terus model urat itu nama itu yang dijidat itu alis ini sekarang ini bahannya ini bahannya warna oranye tuh kainnya kain 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 katun atau kain apa ini bahan kalau dicikampek namanya balbuah bahan buat itu bikin boneka nih lustro nanti banyak diapain Pakarto langsung tempelin pakai lem ini sekarang caranya saya mau kasih tahu gimana caranya mau nempelin bahan jangan tinggalkan channel ini tetap kita akan lanjut kepala singa yang tadi dibuat diolesin lem lempok lalu pelapisnya ditembelkan bos nanti kita lihat aja pos ya bahan selamat menikmati 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 selamat menikmati